Setelah jalan utama penghubung Pekalongan Banjar Negara di Desa Tenogo, Kecamatan Peninggaran, Kabupaten Pekalongan Amblas, Dinas Terkait terus melakukan perbaikan. Meski masih sementara, dua alat berat didatangkan untuk meratakan konstruksi jalan dengan menggunakan pasir dan batu. Perbaikan jalan dilakukan agar aktivitas perekonomian warga maupun pelajar tetap berjalan. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan utama bagi warga Pekalongan menuju Banjar Negara maupun sebaliknya. Penanganan sementara itu, ini kita ada penanganan untuk urutan situ dan juga di atas, dipandatkan nanti di atasnya ada akuntur supaya bisa langsung dan bisa dilalui arus olintas. Di tempat yang sama sudah ada dua kejadian amblas yang menyebabkan akses jalan terputus. Untuk itu, pihak terkait berencana merancang ulang desain badan jalan dengan model tiang panjang karena lokasi tersebut berada di atas tanah labil atau gerak. Triono Saifullo melaporkan untuk NET.